Lutim Terkini TV terdepan mengabarkan Dari Kabupaten Lutimur dilaporkan curah hujan yang cukup tinggi air-air ini menyebabkan banjir terjadi di 3 desa di kecamatan Wotu Masing-masing desa Kalena, desa Bahari, dan desa Tabarroge Namun banjir terbesar berada di desa Kalena Di tempat ini banjir sedikitnya merendam 200 rumah warga dan juga puluhan hektare kebun warga Warga mengaku banjir ini bukan baru pertama kali terjadi Namun setiap tahun apalagi saat hujan dengan intensitas tinggi Warga mengaku cukup terbiasa dengan banjir Mereka hanya bisa pasrah Warga menuturkan Banjir kali ini merupakan salah satu banjir terbesar yang pernah melanda desa Kalena beberapa tahun terakhir Rumah salah satu warga pun juga ikut terendam Bahkan ketinggian air yang masuk ke dalam rumah warga setinggi berikut orang dewasa Namun demikian Hingga kini bantuan pemerintah belum diterima para korban banjir yang beberapa diantaranya terpaksa harus mengungsi Menurut Terima kasih Jam 4 Mereka kemarin Iya Kalau ini air dari mana nih Pak? Dari Kalena Kiri Dari sungai Bawaan dari sungai Kalena Kiri Disini Ada berapa rumah disini Pak yang tunggu? Berapa yang? Banyak Banyak rumah disini Dua 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 Pemerintah desa Kalena mencatat banjir terparah berada di Tiga dari lima dusun yang ada di desa Kalena Masing-masing dusun kunyi-kunyi, dusun tanah bunga, serta dusun poleonro Biasanya banjir bertahan selama dua hari Khusus tahun 2017 ini Banjir sudah tiga kali terjadi Dan banjir kali ini yang terparah Dari kecamatan Wotu Rival Jufri Lutim Terkini TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!